Oke, balik lagi di channel Zalvini Hidup sekali, maka hidup harus berarti guys Kalau nggak ada artinya, udah deh jangan hidup Sekarang Zalvini ada di Ijen Kawasan santainya anak muda Kota Malam Oke, jadi kita bakalan tanya ke mbak-mbak ya Tentang gimana sih ketika suasana hati lagi ambiar-ambiarnya Ketika hati lagi sakit-sakitnya Gimana sih kira-kira? Kita bakal tanya langsung ya guys Dan disitu udah ada mbak-mbak Bakalan kita tanya nih Check it out Namanya kakak siapa? Tasya Oh kak Tasya Punya Instagram nggak kak? Nanti bisa di follow ya di sini ya Instagramnya kak Tasya ya Aku mau tanya nih kak Kakak pernah pacaran nggak sebelumnya? Pernah Pernah ya? Kalau ngerasa tersakiti atau mungkin pernah putus gitu Pernah juga nggak nih? Pernah dong Pernah ya? Udah keberapa kalinya nih kak? Udah keberapa ya? Udah sering banget Udah sering banget Nah Kadang kan kita kayak bodo aja gitu kan Kita udah pernah tersakiti mungkin Atau pernah putus Terus kita ulangin lagi Kenapa sih kakak mau ngulangin gitu? Kan putus nih nggak enak nih Sakit nih Kalau diulangin tuh kenapa coba? Nggak tau ya karena Karena kayak Nggak tau kayak naluri aja kaknya Jadi kayak naluri kita kayak butuh Apa ya? Pasangan gitu aja mungkin ya Kalau nyaman sama dia ya kenapa nggak? Meskipun Kalau nyaman sama dia kenapa nggak? Meskipun nantinya kesakiti Meskipun nyaman sama dia Kenapa nggak Walaupun katanya tersakiti Terus nih kak Kita kan Pacaran kan biasanya Abis udah pernah momen indah Sayang-sayangan segala macem Kenapa sih Orang kalau abis putus tuh kayak Seakan-akan Jadi musuh terbesar gitu dalam hidup Kenapa tuh? Alhamdulillah Jauh ini nggak pernah ya Kalau sama mantan kayak Apa musuhan gitu Alhamdulillahnya Terus ada juga mantan aku yang Emang jadi temen aja Ini hebat nih guys Jadi Nggak musuhan malah jadi temen nih guys Karena satu kelas sekolah SMA dulu Jadi kayak Yaudah jadi temen aja Oh jadi temen aja ya sekarang ya Nah Terus pendapat kakak nih Kalau buat temen-temen yang Habis pacaran terus Musuh-musuhan Saling merasa jadi korban Jelek-jelekin bahkan Ngeblok-ngeblok sosmed Nget itu gimana kak? Nggak penting Nggak perlu lah Nggak perlu ya Kayak Mau musuhan gimana kan Juga pernah sayang kan Iya Nah gitu guys Itu ya Mau kejangan musuhan Sama orang yang pernah disayang Makasih kak Tasya Semoga Bahagia hidupnya Oke sekarang kita tanya lagi ya Ada Mbak siapa disini? Ya Nama saya Yasinta Ada Instagram nggak mbak? Ada Instagramnya silahkan follow Di SNT Aulia Di sini ya temen-temen Nanti di follow aja Mbak Yasinta Mbak aku mau tanya nih Banyak punya pacar nggak nih? Punya Oh punya Nah kira-kira Berapa kali nih mbak Pacaran Putus-pacaran Putus itu udah Baru pertama Baru pertama Wah ini baru pertama nih temen-temen Kayaknya kita seru nih Mau tanya-tanya lagi ya Udah jalan berapa bulan mbak? Udah 2 tahun Udah 2 tahun Weh Tadi nih mbak Aku tanya-tanya sebelum-sebelumnya ya Itu udah Beberapa yang bilang itu Wah aku sering diputusin mas Aku sering disakitin nih mas Nah ini kan mbak Yasinta Udah 2 tahun berjalan nih Kira-kira gimana mbak ya Biar langgeng seperti mbak Yasinta Gitu bisa Awalnya gitu Ya saling mengalah aja Kalau ada yang Apa sih namanya Kalau berantem ya Salah satunya harus ngalah sih Ya sabar-sabar aja Apalagi LDR Oh LDR Itu sulit loh mbak Sulit banget Sulit banget ya Ya jadi ya Banyak-banyak sabar aja Banyak-banyak sabar aja Terus Tergoda gitu enggak mbak Sempet tergoda enggak sih Tergoda untuk cari yang baru Iya cari yang Bisa disenderin gitu Mungkin ada gitu langsungnya Enggak ya Enggak Tapi kalau demo Enggak 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 Tadi bercanda guys ya Buat pacarnya mbak Yasinta Jangan diambil hati Bercanda Nah Sudah 2 tahun Berarti ini pertama Dan alhamdulillah Berjalan lancar gitu ya Iya Itu tadi Kita harus saling mengalah Harus Apa ya Enggak egois ya Kalau ada yang berantem Iya Ya sebenernya egois sih Tapi Ya pasti salah satunya Harus ada yang mengalah Kalau sama-sama keras Enggak itu dong Gak bisa Tapi ketemu api Kebakaran gitu kan ya Iya Oke oke Terus Ini nih Pendapatnya mbak Kan sekarang Banyak nih anak-anak Pacaran gitu ya Bentar putus Terus Jadi musuh Blok-blokan Apa itu sosmed Blok-blokan sosmed Terus Sindir-sindir Gitu di story Itu pendapatnya mbak Kayak gitu tuh gimana tuh Kan sebelumnya udah pernah saling sayang ya Iya Saling benci gitu loh Ya mungkin Kayak Kayak jatuhnya dendam lama gak sih Kalau sampai kayak gitu Kayak gimana ya Kayak ngelampiasin Atau mungkin Cara dia mokon Kayak gitu Oh gitu Mungkin Jadi mungkin Cara mokon orang Beda-beda ya Iya Mungkin ada yang Dengan dia ngeblok Enggak temenan Atau gimana dulu Iya Bisa mokon Terus baru Bisa temenan lagi Oke terus Pesen-pesen nih Buat pejuang-pejuang LDR Kira-kira apa nih Gak bisa bertahan Sabar Gue gak sabar Bang Sabar ya Kalau gak sabar Gak bisa Kacau ya Kacau banget Oke Sabar Gue gak sabar Bang Sabar ya Kalau gak sabar Gak bisa Kacau ya Kacau banget Oke Terima kasih mbak Yasinta Maka bahagia Sampai Oke nih Kita panjem satu lagi ya Dari mbaknya kayak sedikit malu-malu nih Ini mbak siapa ya namanya ya Nailus Mbak Ini aku mau tanya-tanya nih mbak Kita udah tanya Banyak orang ya Dijian ini tentang Problem kita Yaitu Masalah Pacaran ya mungkin ya Mbaknya pernah pacaran gak di sebelumnya Sekarang Jalan di pacaran Iya Sekarang gak lagi Pacaran sekarang Oh sekarang Lagi pacaran Udah tiga tahun Udah tiga tahun Tadi tuh Aku tanya Ada yang LDRan mbak Dua tahun Bukannya paling lama Ternyata ada yang lebih lama lagi Mulai SMP Kelas 2 Kelas 2 Sekarang berarti Ganggu liang SMA ya Iya Masih SMA Nah kira-kira nih mbak Bisa bertahan Sekitulah matanya gitu Gimana mbak Saling percaya aja sih Kalau aku Saling percaya Iya Terus Apa ya Iya Cuma percaya aja sih Model percaya Model percaya Iya Terus Pernah gak mbak Memalami momen Dimana mbak Itu sakit hati banget mungkin Atau mengecewa Parah nih Sama pacarnya gitu Kalau sampai sekarang sih Enggak Alhamdulillah Alhamdulillah Enggak Berarti bahagia ya Bahagia terus Bahagia terus Itu pertama Saling percaya Kan kita gak Menutup kemungkinan Suatu saat Masih ada cobaan Yang konflik Marahan mungkin Itu Cara ngatasinnya Gimana mbak Kalau aku sama doi sih Kalau ada masalah Langsung dibicarain Sampai selesai gitu aja Gak sampai yang Ngabek-ngabekan Gak kabar-kabaran Gitu Jadi kalau siap ada masalah Langsung diselesain cepat Langsung Baikan lagi Gitu Pengertian Itu aja kuncinya Buat awet Yang Yang Paling cantik Kayaknya ini Aku Perkenalin aku Zalvin Namanya Siapa Ajensa Ajensa Aku mau Tanya-tanya nih mbak Kayak problem Anak muda Kayak kita Gitu Gak jauh-jauh Dari pacaran Perasaan Sakit hati Bener gak Iya Nah Banyak Pernah pacaran gak Pernah Ini Yang keberapa nih mbak Sekarang Alhamdulillah Sekarang jomblo Terakhir itu berarti Breakoutnya apa Putusnya Kapan nih mbak Tahun lalu Tahun lalu Eh Lama juga nih Temen-temen Udah Satu tahun ya Itu Apa yang Kakak rasain Salah putus Sakit hati Ya mungkin Sakit hati Terus susah move on juga Terus Kayak Susah kan cari yang Baru Apa nih mbak Yang buat susah itu Kira-kira apa nih mbak Apakah gak ada yang lebih Cakep mungkin Gak ada yang lebih Mungkin masih ternyanyang sama masa lalu Terus juga Mau cari yang baru itu Mungkin agak susah sih Kenalan sama yang baru lagi Karena itu Itu ya Kayak sakit hati Iya Sakit hatinya Mendalam gitu Maaf kak ya Aku mau tanya Kira-kira apa nih kak Yang bikin kakak Sesakit gitu Mungkin karena Putusnya gak masuk akal Gak masuk akal Iya Bisa cerita gitu Dikit aja Mungkin kan karena Udah pacaran lama Terus Juga tiba-tiba Diputusin karena Hal sepilnya sih Hal sepilnya Karena bosen Jadi ya Karena Jadi agak Agak enggak gitu ya Ya aku aja kaget kok Dengan yang Oke nih terakhir mbak Mungkin ada kayak Kata-kata Yang pengen diungkapin Buat Yang sebelumnya Udah nancepin luka Begitu dalam ya Kira-kira Apa nih kak Ada gak nih Tulus aja gitu Disampaikan gitu Ya Untuk kamu tentunya Makasih Selama ini Udah buat Kenangan Apalagi luka yang mendalam Semoga cepat move on Terus Kalau ada yang Gantinya yang baru Jangan pernah ada kata Bosen Buat alasan Putus sih Itu aja Oke itu ya Guys Kita Kayak aja udah Dulu deh Kontennya deh Soalnya nih Ada Satpol PP nih guys Lihat tuh Disitu tuh Oh Ini lagi Disuruh pulang nih guys Padahal kita udah Bantu prokes ya To the next content Bye Tetep di channel Zalvinia Guys Di next episode Bye 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 Sub indo by broth3rmax Terima kasih.